Nubuat kok berubah-ubah Untuk menyampaikan nubuatan bagi masa depan Indonesia tahun 2023, yang kata Daud Tony mendapat pesan khusus dari Tuhan tahun 1997 saat Daud Tony dipanggil ke sorga. Maka dibutuhkan banyak sekali video untuk menjelaskannya. Selamat menonton 7 video Daud Tony. Silahkan direnungkan. Silahkan disimpulkan sendiri bagaimana kualitas pembicara yang Anda kagumi. Tuhan Yesus memberkati. Ekonomi akan berhenti untuk menuju tahun 2023, awal pemulihan Indonesia. Nah, disitu Tuhan memberi saya pesan khusus. Nah, untuk umat Tuhan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Terima kasih telah menonton! Nah, sudah yang dikasih dalam Tuhan. Saya mendapat pesan Tuhan, saya masih ingat. Itu kejadian waktu saya lulus sekolah Alkitab. Waktu itu saya berpikir jadi hamba Tuhan, jadi pendeta itu susah sekali. Makanya saya ambil keputusan untuk bisnis. Suatu kali, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Daud, engkau sudah waktunya pulang ke rumah Bapak. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau beri aku kesempatan umurku diperpanjang, walaupun sesaat saja, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Nah, waktu itu apa yang terjadi, saya singkat saja. Tiba-tiba, saya boncengan sama teman, naik motor, saya masih ingat itu. Naik motor, berdua, kenceng-enggara, arah ke Wonogiri, kecelakaan. Buar, tabraan. Waktu kecelakaan, tabraan, roh saya dibawa, Tuhan, dibawa malekat ke surga. Disitulah saya ditunjukkan masa depan. Apa yang akan terjadi dari awal hidup saya sampai nanti masa tua saya. Nah, seperti saat ini, saya ini hanya ditunjukkan hidup saya itu dari waktu itu sampai hanya umur 45. 45 ke atas, saya tidak ditunjukkan lagi. Nah, saya hanya ada pendeta gemuk, pendek, jelek. Nah, rambutnya sudah putih, ini rambutnya sudah putih. Nah, ini adalah cerita. Disitu saya ditunjukkan apa yang akan terjadi di atas bangsa ini. Nah, itu saya selalu kembali. Nah, yaitu pemulihan Indonesia. Bahwa Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Dimulai dari krisis 98. Jadi, akan terjadi. Anginnya akan datang 2018. Dan badainya itu 2020. Dan pertengahan tahun 2020. Tempatnya bulan 6, bulan 7. Akan terjadi stagnat ekonomi. Ekonomi akan berhenti. Untuk menuju tahun 2023. Awal pemulihan Indonesia. Nah, disitu Tuhan memberi saya pesan khusus. Nah, untuk umat Tuhan di Indonesia. Terutama di Pulau Jawa. Saudara semua kelola tanah dan beli tanah. Terusnya saya ada isa kotbah benarnya. Istri kotbah Mekal itu minder juga. Nah, tahun 97 itulah pesannya saya sampaikan terus. Karena hanya pesan itu saja. Supaya umat Tuhan itu siap menghadapi. Dan 2021 saya memberi tahu bahwa inflasi akan 5 tahun inflasi. Berapa tahun, saudara? Dan waktu itu saya memberi tahu pada jemaat Mekal semuanya. Di Youtube semuanya. Supaya tidak utang bank. Kenapa? Karena kondisi seperti ini. Puncaknya nanti 2024. Puncaknya itu 2024. Yang disebut setitik terang datang tahun 2023 adalah kita kembali hidup normal. Yang disebut setitik terang datang tahun 2023 adalah kita kembali hidup normal. Yang disebut setitik terang datang tahun 2023 adalah kita kembali hidup normal. Shalom. Saudara, mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Kitab Yeremia Pasal 29 Ayat 11 Sampai dengan ke-14 Kitab Yeremia Pasal 29 Ayat 11 Sampai dengan ke-14 Saudara yang genap saya ganjil. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Elohim. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kawadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu mencari aku, kamu mau menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi rancangan Tuhan untuk negeri ini adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Lalu sudah tahu bahwa segala sesuatu diizinkan Elohim. Segala sesuatu diizinkan semua ada rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kita kalau ada masalah, ada persoalan, baru dekat Tuhan. Tapi kalau diberkati Tuhan, banyak lupa. Betul? Buktinya waktu susah, perpuluhan lancar di gereja. Justru pada itu banyak diberkati, banyak lupa. Betul? Nah yang tersenyum pelaku. Nah saudara, apa petunjuk Tuhan untuk 2023? Tahun 2021 saya memberitahu bahwa tahun 2022, tahun ini kita belajar normal. Ikuti saya semua, belajar normal. Belajar apa saudara? Normal. Dan saya memberitahu bahwa Januari setitik terang datang. Apa saudara? Setitik apa? Terang datang. Pada waktu saya berkata setitik terang datang, di Youtube itu viral. Bahkan ada yang mengkritik. Presiden saja berkata, Tahun depan dunia gelap. Betul? 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 Presiden berkata tahun depan gelap. Betul? Kalau Presiden berkata gelap, rakyatnya berkata apa? Ada yang ngomong peteng, dadet. Saudara, tetapi dengan jelas dikatakan setitik terang datang. Dan setelah itu Presiden juga berkata bahwa Indonesia menjadi titik terang. Betul? Betul? Indonesia media apa, saudara? Titik apa? Terang. Nah saudara, saya berdoa dan disitulah mendapat ikmat lima tahun yang akan datang. Ingat saudara, lima tahun yang akan berdoa, lima tahun yang akan apa? Datang. Tahun 2023, kita semua kembali normal. Ngomong sebelahnya, kamu normal. Bukan edan. Ingat! Januari, kita kembali normal. Apa saudara? Kita kembali apa? Normal. Saya doa, saya bingung. Apa yang disebut setitik terang, Itu yang terjadi sampai dua tahun untuk Indonesia. Saya mendapat jawabannya. Kenapa ada setitik terang? Karena ada pilihan Presiden. Ada kampanye. Pilihan Gubernur. Pilihan Bupati. Pilihan DPR-MPR. Legislatif. Betul? 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 Tahun depan sudah mu? Mulai. Betul? Yang jual baju, Yang konveksi laku. Baju kampanye. Betul? 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 EO-EO laku. Event organizer laku. Artis yang laku, tidak laku, Jadi laku. Suara cemplang, Dapat untuk apa? Bagian kampanye. Betul? 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 Setitik terang ini, Disitulah saya mendapat hikmat. Yaitu apa saudara? Karena pilpres, Ekonomi di seluruh Indonesia, Bergerak. Ngomong sebelahnya, Bergerak. Jadi, Dana-danya, Kampanye, Dana-dana yang, Tidak dilaporkan pajak, Uang siluman, Beredar semua. Itu di 2023, Sampai 2024, Sudara. Ekonomi bergerak, Karena, Yang tidak dilaporkan pajak, Uangnya keluar semua. Yang jual makanan, Laku. Betul? Betul? Yang properti, Sewa-menyewa, Laku. Untuk apa? Pos-pos kampanye partai. Betul? 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 Yang nganggur-nganggur, Dapat duit. Suruh apa? Naik motor. Krenk, krenk, krenk. Bensin. Betul? 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 Wongidhan pun, Laku. Lakunya apa? Suruh pakai baju. Betul? Betul? Masih? Jadi ingat, Disitu saya baru mengerti, Kenapa Tuhan memberitahu, Dunia boleh berkata gelap. Tapi Indonesia, Tetap ada setitik terang. Tepuk tangguh Tuhan kita. Apapun yang terjadi, Tidak usah khawatir untuk tahun 2023. Nah, seperti yang saya beritahu semua di Zoom, semua dari tahun 2020 ya. 2020, sama Michael Gunawan, dan itu sampai sekarang ada di mana-mana, di Youtube maupun di TikTok ya. bahwa 2023 itu setitik terang untuk Indonesia. Nah, saya dengar juga Presiden, juga berbicara, ada seseorang IMF berkata, Indonesia menjadi titik terang. Betul? Nah, kenapa titik terang? Nah, Indonesia ini didukung oleh dua musim. Dua musim. Jadi ini saya memberitahu, supaya saudara semua punya harapan. Tidak pesimis, tetapi optimis. Nah, tahun 2023, setitik terang itu artinya kita adaptasi semua kembali normal. Iya. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal. Adaptasi kembali normal. Nah, setelah itu, tapi tahun depan kita masuk ke resesi ekonomi, Michael. Iya. Jadi resesi ekonomi sebenarnya itu tahun depan. Nah, tetapi dampak pengaruhnya yang paling kuat itu di kota besar saja. seperti Jakarta, Bandung, setelah itu Surabaya, Sumatera, Sumatera itu Medan ya. Medan, Makassar, hanya kota-kota besar, Mekor. Nah, Thomas? Iya, Pak Daud. Eh, kan saya ngomong bulan Juli supaya berdoa, Thomas? Betul, Pak Daud. Sekarang Corona naik, Thomas? Iya, Pak Daud. Inflasi naik terus, Thomas? Iya, barang-barang semua naik. Nah, ini analisa pribadi saya, bulan 9, suku bunga piring naik. Itu insting pribadi saya. Iya. Itu bulan 9, Thomas. Iya. Kenapa? suku bunga piring naikkan 75 basis point, kan? Iya. Nah, jadi kan bisa itu kan masih rupiah apa ini, suku bunga piring naik berapa, kan gitu, Thomas? Iya. Jadi gini, Thomas. Iya, Pak Daud. pada waktu resesi ekonomi. Jadi resesi ekonominya ini bukan tahun ini, Thomas. Oh, bukan ya. Tahun depan, Pak Daud. Ini baru permulaan. Baru permulaan. The beginning. The beginning. Baru permulaan. The beginning. Apa, Thomas? Baru permulaan, Pak Daud. The beginning. Apa, Thomas? The beginning. Baru awal dari permu. Lah. Nah, tahun depan kita masuk resesi ekonominya, Thomas. Tahun depan baru permulaan. Masuk. Masuk. Resesi ekonominya, Thomas. Wah, Pak Daud. Baru mulai aja sudah begini rasanya. Apalagi masuk, Pak Daud. Ini analisa saya, Thomas. Ya, analisa Pak Daud. Ini analisa. Ya, analisa ya, Thomas ya. Ya. Tahun depan kita masuk resesi ekonomi karena ada namanya itu tahun politik juga, Thomas. Oh. Jadi masuk tahun resesi plus ada tahun politik, Pak Daud ya. Suasana pilpres, Pak Daud, Thomas. Ya. Pilpres dan juga ada namanya pembayaran utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta bahkan biasanya setiap tahun ada, Thomas. Ya. Ya, Thomas? Ya, Pak Daud. Suku bunga dinaikkan. Nah, kedua adalah ingat, Thomas. Impor-impor akan mulai mahal dan naik, Thomas. Hmm. Kenapa? Naik, Thomas. Karena impor-impor itu naik. Kenapa, Thomas? Karena harga BBM naik, Thomas. Ya. Kan kalau kita perhatiin kan per barelnya dolar yang APBN Indonesia kan kira-kira kan masih 70, Thomas. 70 dolar per barel, kan? Ya. Sekarang sudah berapa? 100 dolar lebih ya, Thomas. Ya. 100 berapa? Saya enggak. Kurang jelas, Thomas. Ya. Nah, berarti kan naiknya 30 persen, Thomas. Ya. Nah, kalau negara subsidi terus, negaranya yang berat, Thomas. Betul. Negaranya apa, Thomas? Yang berat, Pak Daud. Berat, Thomas. Tidak subsidi, rakyatnya yang pusing. Jadi, karena kalau BBM naik, subsidi dicabut, semua pasti naik, Thomas. langkah pemerintah itu gimana? Nah, kan gitu, Thomas. Ya. Nah, makanya harus ada namanya ketahanan tangan, Thomas. Ya. Nah, dan bunga ini akan naik, prediksi saya, sampai 2025. Sampai 2025, Pak Daud, ya? Iya. Suku bunga naik. Tapi bertahap, pelan-pelan, naik turun dikit, naik lagi gitu, Thomas. Ya. Itu sampai 2025. Ya. Loh, kenapa sampai 2025 penjelasan logisnya gimana? Kan gitu, Thomas. Ya. Karena 2024 itu ada namanya transisi presiden, Thomas. Hmm. Pergantian presiden ada masa transisi, Thomas. Ya. Ada perlu kebijakan, perombakan, perubahan. Kan ada secara bertahap, Thomas. Betul. Nah, di situ mempengaruhi sekali baik politik maupun strategis untuk bidang ekonomi, Thomas. Ya. Nah, itu nanti ada di 2025. Hmm. Nah, dan 2026 mulai ekonomi bertahap-bertahap untuk menuju perbaikan. Dan 2026 mulai ekonomi bertahap-bertahap untuk menuju perbaikan. Oh my God. Wow. Dan 2026 mulai ekonomi bertahap-bertahap untuk menuju perbaikan. Tahun depan resesi ekonomi, di situlah UMR akan minta dinaikkan, di situ pula juga ada yang namanya itu geopolitik, geostrategis, capres, cawapres, politik, pemilihan presiden, Tadjonas. Ya. Persiapan semuanya, ketiga informasi, keempat penjatuhan utang luar negeri tiap tahun untuk Jonas. Iya. Dan biaya pilpres itu kan tinggi Jonas. Betul Pak. Dan pajak Jonas. Dan bunga bank naik Jonas. Jadi tahun depan itu memang tahun yang berat Jonas. Tapi kita percaya Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesulitan. Amin. Di tengah-tengah kesusahan. Gimana Jonas? Ya. Tuhan pasti memelihara Pak. Memelihara dimana Jonas? Di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan Pak. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Ronnie Suwono Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!